Huliying di lingkungan sekolah semakin viral. Lingkungan sekolah kini yang harusnya menjadi tempat belajar menjadi lokasi aksi kekerasan. Korban yang pelakunya mulai dari remaja hingga anak-anak. Apa faktor pemicunya? Pada akhir September 2023, seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah tega menganiaya adik kelasnya hingga mengalami patah tulang rusuk. Kemudian Agustus 2023, seorang siswi SD di Gresik, Jawa Timur harus mengalami kebutaan setelah matanya. Ditusuk oleh sang kakak kelas. Ini baru sebagian kecil. KPI mencatat kasus perundungan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Menurut Studi Program for International Student Assessment, PISA, Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan kasus perundungan tertinggi di dunia. Sekitar 41 persen pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami kasus perundungan dalam satu bulan. Lalu apa sih yang menjadi faktor utama penyebab aksi perundungan terjadi? Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan setidaknya ada tiga faktor. Pertama, faktor internal. Kedua, faktor eksternal. Selain itu ada faktor situasional yang muncul tidak terduga. Dan tentu sekolah punya peranan sangat penting untuk mengawasi dan juga melindungi siswa-siswanya. Dan jangan sampai sekolah pun melindungi atau tebang pilih kepada pelaku perundungan hanya karena punya prestasi. Selain itu yang paling penting adalah pola asuh anak di lingkungan terdekat yaitu keluarga. Menurut jurnal yang diterbitkan Kementerian Sosial, pola asuh orang tua yang terlalu otoriter maupun terlalu memanjakan memiliki kecenderungan tinggi dalam membuat seorang anak menjadi pelaku perundungan. Korban ataupun pelaku ini golongannya anak-anak di bawah umur. Lalu bagaimana? Nasib dan juga masa depan baik korban maupun pelaku. Terdapat aturan jelas bahwa pelaku berhak mendapatkan layanan konseling dan melanjutkan pendidikan. Tapi di samping itu perlu ada efek jerah bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan. Dari sisi korban, harus ada edukasi kepada sang anak untuk berani cerita atau berani lapor dan tidak pasrah ketika menghadapi pemukulan. Dan juga yang penting adalah adanya pendampingan atau counseling atau juga trauma healing. Karena ingat, aksi perundungan tidak hanya berdampak pada luka fisik, tapi juga luka mental.